Masjid Syekhona Kolil Astagfirullah Mbah, salah tepat sampean, Ken Rus Joget Desitu. Netizen lainnya dengan tegas mengingatkan, yang lagi viral, Joget Marta Jesah, otaknya di mana? Belakangan, beredar video permintaan maaf secara terbuka yang disampaikan seorang perempuan melalui rekaman video berikut isi permintaan maaf yang dilontarkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Adinda Usi, saya pembuat konten video TikTok di depan Masjid Agung Syekhona Kolil Bangkalan. Saya secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya atas kehilafan dan kekeliruan saya. Beden kau lehnyon sepora sesobung bateseh, saya mohon maaf yang tiada batas, terutama nade, keluarga besar Syekhona Kolil ben simpatisannya, terutama kepada keluarga besar Syekhona Kolil dan simpatisannya. D. Para masyarakat Madureh, kau lehnyon sepora sesobung bateseh, kepada masyarakat Madura saya mohon maaf, atas kekeliruan dan kehilafan saya yang mana saya telah membuat konten TikTok dan tidak layak. Insya Allah kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi membuat konten video TikTok yang tidak pantas. Saya cuma manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa. Dari itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Beden kau lehnyon seporang setadek BTCD para masyarakat Madureh Ben, saya mohon maaf yang tiada batas ke masyarakat Madura dan para sahabat TikTok khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ulah wanita itu direspon perwakilan Zuriah Sheikhona Kolil, Kiai Haji Hasbulah Muhtarom, Rahasbulah. Dengan tegas, Rahasbulah mengimbau khususnya kepada pihak yang bersangkutan, juga kepada kaum muslimin khususnya kepada keluarga besar para pecinta Sheikhona Kolil agar tidak melakukan hal-hal negatif khususnya di area pesarian Mbah Kolil. Kami dari segenap keluarga besar Bani Sheikhona Kolil khususnya dan seluruh umat Islam umumnya sangat menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang melakukan atau berjoget di depan masjid dan diunggah di akun Medsos TikTok, Ungkap Rahasbulah, Minggu, tanggal 5 November tahun 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!